Saudara-saudaraku, kenapa sih banyak orang yang beragama gurun itu makin hari, makin meninggalkan keyakinannya. Orang Yahudi itu sudah ribuan tahun sebelumnya mereka sudah beribadah. Yesus Kristus itu beribadah. Perkenalkan, nama saya yang sebelum Islam, Theodora Ari Tonang. Nama saya sesudah Islam, Sofia Humaira. Saya ikut gabung di gereja, aktif di gereja, terus saya ikut KOR, di HKBP, abis itu saya ikut kunjungan-kunjungan ke Pantai Asuhan. Saya mau masuk ke dalam itu karena saya mau diisi nih. Maaf, 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 Dora kangen, pengen kumpul lagi, pengen diranku lagi. Maaf kalau Dora nggak bisa buat sama sama Bapak Bangga. Tapi insya Allah, Dora mungkin bisa membuat mama sama Bapak, keluarga masuk surga, kita kumpul bareng-bareng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih untuk semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan menjadikan ladang amal bagi para sahabat semua karena dukungan para sahabat semua adalah bentuk partisipasi di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat untuk kali ini kita akan tampilkan sedikit cuplikan dari kuar-kuar dari bendita Abraham bin Moses yang selalu curhat dan selalu kejang-kejang ya dengan ajaran Islam dan lalu selalu di framing negatiflah ajaran Islam itu oleh bendita Abraham bin Moses tersebut. Tetapi apakah itu menguntungkan bagi kekristenan? Ternyata tidak para sahabat semua justru itu merugikan kekristenan sendiri karena dengan apa yang dilakukan oleh bendita Abraham bin Moses yang dicap oleh para pastor dan bendita bahkan oleh PGI, Abraham bin Moses tidak mewartakan Injil tetapi melakukan penistaan agama. Hal tersebutlah yang justru mendorong banyak Kristen yang kritis dan logis akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Dan nanti akan kita tampilkan sebuah kisah yang sangat menyayat hati dari seorang mu'alaf dari Sumatera Utara yang mana mudah-mudahan dengan kisah tersebut juga memberikan motivasi dan inspirasi bagi para calon-calon mu'alaf. Mudah-mudahan terinspirasi dengan kisah tersebut dan bisa memetik hikmah dari kisah atau kesaksian dari seorang mu'alaf tersebut. Oke sahabat kita simak dulu videonya lalu kita reaksen lebih lanjut. Saudara-saudaraku, kenapa sih banyak orang yang beragama gurun itu makin hari makin meninggalkan keyakinannya? Sebenarnya agama itu sederhana dan mudah. Tidak ada agama yang begitu sederhana kecuali agama gurun itu. Dikatakan khairul umur awsatuhal. Sesungguhnya segala perkara itu adalah tengah-tengah. Artinya moderat. Artinya gak boleh radikal, gak boleh... Ya biarkan sajalah orang mau ngomong apa, mau berbuat apa, itu terserah. Bayangkan saudara. Untuk sholat saja, untuk sembahyang itu, itu tahun ke-12 setelah diangkat jadi nabi. Artinya sebelum itu tidak ada ajaran sholat. Seperti orang Yahudi itu sudah ribuan tahun sebelumnya, mereka sudah beribadah. Yesus Kristus itu beribadah. Nah sahabat, di awal kuar-kuarnya Abraham bin Moses mengatakan dan menyindir agama gurun. Nah ini entah agama apa yang dimaksud, tetapi yang jelas Yesus sendiri juga berasal dari daerah gurun. Dan di pertengahan kuar-kuarnya Abraham bin Moses kembali lagi mengotak atik dan mengusik tentang ibadah orang Islam, yaitu ibadah sholat. Di obok-oboknya di situ, di otak atiknya, seakan-akan Abraham bin Moses sendiri ini ngiri. Ngiri dengan syariat ibadah sholat di dalam Islam. Karena apa? Perintah sholat itu jelas ya. Ibadah yang ada dalil dan peraturannya ya, di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat tentang sholat. Ngiri karena apa? Di dalam agamanya yang sekarang itu tata cara atau peribadatan atau ritual ibadahnya, semisal ibadah minggu. Itu tidak ada dalilnya di dalam kitab suci Abraham bin Moses tersebut. Makanya ya hanya menghibur diri seperti itu, sambil terus mengobok-ngobok ajaran Islam, dengan tetap saja mengedepankan narasi kebencian. Dan dikatakan tadi, orang Yahudi dan juga Yesus beribadah. Nah, di sini yang perlu kita garis bawai mungkin ya, poinnya kita dapatkan Yesus beribadah. Yang namanya beribadah itu menyembah kepada Tuhan. Artinya kalau Abraham bin Moses mengatakan Yesus beribadah, berarti Yesus mempunyai Tuhan. Dari situ justru apa yang dikeluarkan oleh Abraham bin Moses itu blunder. Dan memang kenyataannya betul seperti itu, Yesus beribadah, bahkan Yesus pun bersujud kepada Allah. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa, dengan cara bersujud. Begitu juga nabi-nabi sebelum Yesus juga mengajarkan dan mengamalkan, menyembah hanya kepada Allah yang Esa, dengan bersujud pula. Bahkan di dalam Bible sendiri pun, diajarkan menyembah dengan cara bersujud. ada di dalam Bible. Jadi ada hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum yang mempercayai Bible sebagai kitab sucinya, bahwa ada perintah menyembah Tuhan di dalam Bible. Dan cara menyembah Tuhan tersebut diperintahkan untuk dilakukan dengan cara bersujud. Yang hingga kini justru hal itu dilakukan oleh umat Islam. Akan tetapi anehnya mereka, kaum misionaris, seperti Abraham bin Moses tersebut, sering melecehkan dan menghina sholat, menghina sujud yang ada di dalam ibadah sholat kaum muslimin. Jika kita perhatikan ayat-ayat perintah menyembah dengan sujud, itu ada banyak sekali ya. Di dalam Lukas 4 nomor 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada lagi di dalam ulangan 6 nomor 13, engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu menyembahnya. Dan di dalam Ibrani 1 nomor 6, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan lalu bagaimana cara menyembah Allah? Yaitu dengan cara bersujud, sebagaimana sholat yang dilakukan oleh umat Islam. Kalau kita perhatikan di dalam keluaran 24 nomor 1, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam keluaran 34 nomor 8, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Dan tentang perintah menyembah, menyembah Tuhan, dengan cara bersujud, bisa kita temukan juga di dalam 1 Tawarikh nomor 16. 1 Tawarikh 16 nomor 29, maaf. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah, menghadap dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan, dengan berhiasan kekudusan. Di dalam Masmur 29 nomor 2, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan, dengan berhiasan kekudusan. Di dalam Masmur 96 nomor 9, sujudlah menyembah kepada Tuhan. Di dalam Masmur 99 nomor 9, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di dalam 2 Raja Raja 4 nomor 36, tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir, dengan kekuatan yang besar, dan dengan tangan yang teracung, kepada-Nya lah kamu harus berbakti, kepada-Nya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Ternyata banyak sekali sahabat ya, jika kita telusuri perintah bersujud di dalam kitab suci dari Abraham bin Moses tersebut. Nah sahabat, jelas sekali ya di dalam Bible, sudah tertulis perintah Tuhan di dalam Bible, untuk sujud saat menyembah. Dan saat ini, kaum Muslim atau orang Islam lah, yang masih murni menjalankan perintah menyembah dengan cara bersujud, yaitu ketika di dalam sholat. Seperti yang tadi dikeluarkan dan dihina oleh Abraham bin Moses. Dan dikatakan oleh Abraham bin Moses, Yesus beribadah kan tadi. Betul sekali, bahkan Yesus pun mengajarkan kepada umatnya tentang ibadah sujud kepada Tuhannya. Di dalam Matthew 26, nomor 39, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, sahabat, ternyata ibadah sholat di dalam Islam yang menjadi bahan olok-olokan dan ecekan dari Abraham bin Moses tersebut, sangat jelas sekali itu adalah acara dari Yesus yang tercantum di dalam Bible milih Abraham bin Moses sendiri. Perkenalkan, nama saya yang sebelum Islam, Theodora Aritonang. Nama saya sesudah Islam, Sofia Humaira. Asal saya dari Sumatera Utara. Saya tumbuh dan dibesarkan di Bogor. Umur saya sekarang 21 tahun. Pas saya masuk SMK, kelas 1 kan, nah saya kan emang, saya orang minoritas kan di SMK, terus saya juga nanya-nanya tuh, masih berlanyu tuh sampai SMK. Terus saya pertama kali didatangin mimpi. Mimpi pertama saya itu, jadi saya sama keluarga saya itu udah terpisah. Terus ada teman saya ngomong, kalau kamu mau bareng-bareng, ikut sama saya gitu, apa, ucapin kalau masih ada. Tapi saya ngomong, lah kok harus gitu, tapi saya nggak mau. Terus itu mimpi pertama saya. Mimpi kedua saya, saya sama, apa namanya, warga kompleks saya, lari-lari, itu gunung, angin semuanya, apa namanya, kayak porak-poranda gitu. Habis itu, saya lari-lari tuh. Saya tetap terpisah sama keluarga saya. Di situ saya tetap juga di, apa, disaranin, angin syahadat. Tapi saya tetap nggak mau saya keku. Terus abis itu, mimpi ketiga saya kan, mimpi ketiga, baru mimpi ketiga, saya itu, apa namanya, matahari, panas banget dekat kepala kan. Terus ada temen saya, temen saya itu naik awan. Dia bilang, kalau mengikut naik awan, aku ucapin kalimat syahadat. Terus aku bilang, serius. Terus iya, terus abis itu, aku ajak keluarga saya, tapi keluarga aku nggak mau kan. Terus aku ucapin kalimat syahadat. Terus aku ikut sama dia naik awan itu. Nah, abis itu, aku ceritakan sama temen-temen, itu bunga tidur nggak sih? Itu bunga tidur atau apa sih? Mungkin itu hidayah, tapi, mending kamu tanya dia sama yang lebih ahli. Dia bilang kayak gitu. Nama saudari baru kita yang mu'alaf ini adalah Theodora Aritonang. Beliau berasal dari Sumatera Utara. Dan di awal kisahnya, beliau menceritakan kronologi dan kisah perjalanannya sehingga beliau ini masuk Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jalan hidayah datang dari mana saja. Termasuk apa yang dialami oleh saudari baru kita ini. Sungguh-sungguh sangat luar biasa perjalanannya sehingga beliau ini bisa mendapatkan hidayah dan menjemput hidayah tersebut. Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus saya nanya-nanya terus kan, sharing-sharing sama SMK itu. Terus saya minta didatangin ke kajian, kajian. Pertama kali saya datang ke kajian itu Ustadz Kainama. Ustadz Kainama, saya nanya tentang semuanya. Nanya tentang ketuhanan, tentang apa namanya, Tuhan Yesus. Itu sebenarnya dia di Tuhan atau enggak sih? Gitu-gitu. Kalau Tuhan, mana ayatnya sih? Terus saya nemu tuh jawabannya. Terus saya nangis disitu kan. Terus kata Ustadz Kainama, kamu mau usah adat sekarang? Terus aku bilang, aku belum bisa Ustadz karena aku masih sekolah, masih ditanggung keluarga kan. Terus habis itu, aku bilang nanti deh pas lulus, lulus sekolah. Terus, pas lulus sekolah kan, aku terpisahkan sama temen-temenku kan. Habis itu, di dunia kerja kan, aku lulus kerja, tapi itu masih nyari, tapi enggak intens. Nyari, tapi enggak intens. Habis itu, karena hampa, karena hati ini hampa. Saya ikut gabung di gereja, aktif di gereja, terus saya ikut kor, di HKBP, habis itu saya ikut kayak kunjungan-kunjungan ke Pantiasuhan. Saya mau masuk ke dalam itu karena saya mau diisi nih. Saya enggak, apa namanya, enggak mau terambang-ambing terus kan. Terus karena, saya juga lagi membedakan gitu kan, tapi saya tuh enggak mau mendengar dari satu sisi. saya mau mendengar dari dua sisi. Saya dengar, saya mencari tahu Islam juga, saya memperdalam agama saya juga yang Kristen itu. Habis itu, saya membandingkan, oh, terus saya ketemu tuh jawabannya ada di Islam. Terus habis itu, 2019, tanggal 20 Mei, aku syahadat, aku syahadat dibantu sama Bahas Nas. Habis itu, saya masuk Islam. Saya masuk Islam, tapi enggak langsung belajar. Karena di dalam Islam juga, dituliskan, aku ini Esa, awal itu Esa, satu tunggal. Dia tuh enggak, dia tuh enggak beranak, dan juga tidak diperanakan. Terus saya langsung blok, oh iya, gitu. Jadi, iya ya, langsung yaudah, ayo masuk Islam. Sangat kritis dan logis sekali saudari baru kita yang bernama Theodora Aritonang ini. Di dalam perjalanan awal, ketika beliau ini bertanya di dalam hati, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Ketika di dalam masih berada di dalam agama lamanya, dia pun bertanya-tanya, siapakah Yesus? Apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Yesus itu Tuhan? Nah, suatu ketika menghadiri kajian, kebetulan yang memberikan kajian adalah Ustadz Kainama, yang mana ada tanya-jawab di situ. Dan pertanyaannya terjawab semua oleh Ustadz Kainama, sehingga saat itu juga sudah sebenarnya meyakini kebenaran hanyalah ada di dalam Islam. Cuma belum bisa syahatat seketika itu karena masih tergantung sama orang tuanya. Dan akhirnya, karena semakin kritis dan juga semakin logis, akhirnya semakin mendalami ajaran agama yang lama, agama Kristen-nya justru semakin mendekatkannya kepada hidayah Islam. Walaupun dikatakan tadi untuk mengisi kekosongan, beliau ini mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam agamanya yang dulu, di dalam Kristen, aktif di kerja, ikut kesana kemari, bakti sosial, dan lain-lainnya. Tetapi tetap saja karena kritis dan logis tadi, akhirnya memantapkan hatinya, sudah bulat dekatnya. lalu bersyahadat dan masuk Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus sempat gak sih sebelum masuk Islam itu mikirin tentang mas Androhnya? Iya, banget. Dilema banget. Mikirin adek-adek saya masih kecil, terus nanti kalau tahu gimana keluarga marah banget atau enggak, itu kepikiran banget terlambang ambing. Tapi, karena hati saya gak mau hati saya kuat, karena saya lihat ini kan, lihat di Youtube, apa namanya, kenapa sih dia bisa kuat yang mengalap ini, terus, apa sih, kalau misalkan aku masuk, kalau aku mengalap, gimana sih nanti, gitu-gitu, aku lihat alasan-alasan mereka, terus, itu yang membuat saya kuat, gitu, karena kalau aku mengalap juga, aku gak ngerasa sendiri, katanya. Terus aku gak ngerasa sendiri, masih ada Allah gitu, jadi aku tenang, terus aku jadi berani mengalap. Marah banget, waktu itu saya pernah kan belajar ikhlo di rumah sama Jus Amah, saya belajar sama temen saya kan, habis itu, kedengeran kan, kuping mama saya itu, ini banget, kupingnya tajam, terus kedengeran, besoknya dia nanya, kamu kemarin belajar ya, belajar agama Islam ya, katanya, ngapain belajar agama Islam, gitu-gitu kan, terus, yaudah, tapi saya tetap mau belajar, saya gak setahunya, pas 2020, saya masuk Islam, yaudah, saya masuk Islam, orang tua marah, diputus hubungan, pada saat itu, pas udah saya ngomongin Islam, masuk Islam, saya udah ngasih satu rumah, saya di rumah, susah banget, sholat susah, saya, gimana ya, gimana caranya, dia bisa sholat, dia bisa maju, kalau sholat sayang, susah banget, mesti harus keluar, tapi gitu gak selalu lima waktu, susah banget, sholat di kamar itu kan, bimpetan kamarnya sama orang tua kan, jadi mau bergerak, mau ngomong, mau apapun, pasti kedengaran, pasti saya selalu curi-curi waktu, keluar, kalau gak belajar sama temen saya, temen SMK saya, keluar, belajar, belajar iklan, belajar jelas sama, dari 2019, 2020, Juli 2020, baru ngomong sama orang tua, terus orang tua langsung marah banget, syok, nangis juga, ya anak perempuan aku, salah satunya loh, gitu, kayak, ya Allah kok bisa, padahal kamu aktif loh, di gereja, gitu-gitu, kayak gak nyangka banget, terus semuanya dari situ, yaudah, semula ada rasa kekhawatiran, seandainya nanti, mu'alaf itu harus bagaimana, tetapi yang jelas, karena internet, karena melihat YouTube, jadi melihat kisah-kisah, mu'alaf yang lain, yang terlebih dahulu, masuk Islam, daripada saudari baru kita, saudari baru kita, Theodora Ari Tonang, inilah, yang memantapkan hati, dan menguatkan hati, saudari baru kita, Theodora ini, ternyata, di dalam Islam, itu, uhuhuahnya, sangat luar biasa sekali, banyak sekali, dari saudara-saudara muslim, yang sudah seperti, saudara kandung, ketika, ada seorang mu'alaf ya, karena di dalam Islam, memang, sesama muslim itu, bersaudara, dan lagi, kendala datang, dari orang tua, ketika, saudari baru kita ini, sudah masuk Islam, banyak sekali, aral, yang melintang, kendala-kendala, yang, dia jalani, ketika, mau sholat, tetapi, tidak memungkinkan, ketika di rumah, sehingga, keluar rumah, ke rumah temannya, begitu juga, dengan, ketika, mau belajar, membaca ikrok, sakalipun, takut kedengaran, dan akhirnya, berterus terang pula, yang, terbaik memang, seperti itu, berterus terang, yang akhirnya, membuat, orang tuanya, sangat, kecewa sekali, sangat terpukul, sangat tidak terima, kalau, Theodora ini, masuk Islam, kalau teman-teman, SMK saya, itu, wow, welcome banget, seneng banget, apa, nawarin, tinggal di rumah dia kan, tapi, karena, enggak enak juga kan, bilang sama orang tua kan, ada bantuan dari, basnas juga, habis itu, saya enggak langsung, dikeluarin enggak, saya dioper dulu, ke Medan, saya dioper ke Medan, supaya saya balik lagi, agamanya ke, yang sebelumnya, rumah paman, bapak saya, saya ya, tetap diajak ke gereja, terus, apa, saat kedua, yaudah, pokoknya, biar saya balik lagi, dengan terpaksa, saat itu kan, saya terpaksa ikut-ikut gereja kan, saya ikut gereja, terus, dalam mimpi itu, saya datangin mimpi lagi tuh, searang saya kesel gitu, kenapa sih gitu-gitu, datangin mimpi lagi, di mimpi itu, Allah ngomong kayak gini, dia marah, karena, kamu mempersekutukan aku gitu, kamu mempersekutukan aku lagi, terus, dari situ, ini gimana nih ya Allah, dari mimpi itu, saya, apa, berpikir gitu, gimana caranya bisa kabur dari sini gitu, terus, saya kabur, itu posisi saya lagi kerja, kerja, saya kerja, terus, satu minggu resign, saya ngomong, terus, saya langsung kabur terbang, kerja Jakarta, kegantung bahkan sebenarnya sama keluarga, sebenarnya suka lihat foto-foto kan sama keluarga, sama ade juga, tapi, mau gimana kan, susah terus, semua sosmed, diblokir, sosmed dari Facebook, sama Instagram diblokir, terus, susah mau, nanya kabar gitu, nyari-nyari info, sampai saya buat fake account, untuk nyari-nyari info, terus, tapi saya tetap sabar aja, mungkin nanti Allah, bukain pintu maaf mereka, untuk aku gitu, kali ini saya buka fake account saya kan, buka Facebooknya, buka Instagram, lihat foto-foto, ini aktivitasnya tuh lagi apa sekarang, apa lagi, lagi ngapain gitu, info-info, kan karena, ibu saya juga suka upload foto gitu kan, sama ade saya, terus, terus di Instagram juga, ada saya suka upload foto, terus suka kangen gitu, kalau lihat video-video yang sebelumnya, tidak video sama foto-foto sebelumnya, mayoritas para mu'alaf, kendala terbesarnya, setelah masuk Islam, yaitu hubungan dengan keluarganya, jadi terputus, semisal, tidak diakui, sebagai anak lagi, diusir dari rumah, dan bahkan mungkin, menerima, sebuah perlakuan, yang tidak menyenangkan, demikian juga, yang dialami oleh, Theodora, sudah kehilangan kontak, dengan keluarganya, semua, akses, yang, di media sosial, juga sudah di blokir, karena memang, Theodora ini, ya, juga sudah pergi dari rumah, dan, tidak dianggap, sebagai, anggota keluarganya lagi, tetapi, apa yang dilakukan oleh, Theodora, tetap berbuat baik, kepada semua keluarganya, ingin, tetap, menjaga hubungan baik, dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, dengan cara, mencari tahu, di media sosial, lewat media sosial, tentang apa yang, dilakukan oleh keluarganya, dan kalau bisa, ingin menghubunginya, hanya sekedar, ingin meminta maaf, dan juga, mendoakan, di dalam hatinya, berdoa kepada orang tuanya, agar, segera, mendapatkan hidayah juga, Mak, Mbak, Mbak, Bapak, Dora kangen, pengen kumpul lagi, pengen dirangkul lagi, maaf, kalau Dora, gak bisa, buat nama sama Bapak, bangga, tapi insya Allah, Dora, mungkin bisa, membuat nama sama Bapak, keluarga masuk surga, kita kumpul, bareng-bareng lagi, Terus, harapan terbesaran, apa, segera, apa, semoga, semoga, Allah kasih hidayah, buat mereka, supaya mereka itu, gak, mati dalam keadaan kafir, supaya mereka dapat, hidayah, hidayah dari Allah, di tujuh, masanya, bahagia banget, aku bisa menutup aurat, yang dulu aku, suka pamer-pamer paha, suka pamer betis aku, sekarang aku bahagia banget, apa namanya, bisa lutut semuanya, senang banget, terus bisa sama teman-teman yang baik, kami di sini kayak berlomba-lomba, kebaikan gitu loh, karena waktu sebelum saya kabur, kan di sana, saya udah searching, searching, apa namanya, saya tuh mau cari yang ada pesantrennya gitu, supaya saya bisa concern di situ, saya fokus di situ gitu, itu saya lihat di Youtube, ada kan ada info kontak, Ustadz nama abang, terus saya langsung hubungi, tangan pertama, emang berat banget, ya karena pertama kali kan puasa, terus abis itu, tapi di sini tuh, bisa gimana ya, pas lagi mau buka kan, teman-teman tuh kayak, senang banget gitu loh, kayak, ayo bareng-bareng buka puasa gitu, kayak bahagia banget lah pokoknya, kesannya itu, di sini balik teman-teman yang baik, teman-teman yang soleha, teman-teman yang, mau ngajarin aku, mau ngajarin aku, walaupun aku masih, nol ya, masih nol, pokoknya mengajarin aku dengan baik, dengan sabar banget, pesannya untuk para muhalaf, jangan takut, pokoknya jangan takut, kamu tuh gak bakal sendirian, ada Allah, terus ada teman-teman yang bakal ngerangkul, kalian tuh harus percaya, kamu tuh gak sendirian, pasti ada Allah, dan ada teman-teman yang ngerangkul, itu pesan saya. Terharu juga mendengarnya ya, ketika Theodora, mendoakan orang tuanya, agar segera mendapatkan hidayah, sahabat, mari kita doakan ya, mari kita bantu dengan doa, saudari baru kita, Theodora ini, yang mendoakan kebaikan, bagi orang tuanya, mudah-mudahan Allah, segera memberikan hidayah, kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, agar segera mendapatkan hidayah, dan menjemput hidayah tersebut, dan menyusul, Theodora masuk Islam, dan untuk Theodora sendiri, mudah-mudahan istiqomah, di dalam iman Islam, dan semakin semangat, belajar tentang agama Islam, dan satu yang di, katakan, atau diceritakan oleh Theodora, dengan masuk Islam, ada perubahan signifikan, perubahan, yang menuju ke arah kebaikan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jadi itulah para mu'alaf ya, mendapatkan hidayah, setelah mantap masuk Islam, pasti ada perubahan, menuju ke arah kebaikan, di dalam dirinya, ini yang perlu kita, acungi jempol ya, untuk para mu'alaf-mu'alaf ini, oke, terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan menginspirasi, dan juga memotivasi, terkhusus kepada saudara-saudara kita, yang belum mendapatkan hidayah, dengan melihat video ini, mudah-mudahan segera, mendapatkan hidayah, dan untuk para mu'alaf, mudah-mudahan selalu sehat, dan tetap, semangat, di dalam belajar, agama Islam, dan istiqomah, video saya ambil, dari Anaba TV, dari pondok pesantren Anaba Center, pondok pesantren mu'alaf, di bawah asuhan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, mudah-mudahan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, selalu sehat, di dalam lindungan Allah, diberi kekuatan, dan ketabahan, dan semakin dideraskan rezekinya, di dalam rangka, tetap semangat, di dalam dakwah, dan membina para mu'alaf-mu'alaf ini, dan kita dukung juga channel, dari Anaba TV, dukungan berupa like, juga subscribe, dan juga share, dan juga, untuk yang, para dermawan, yang terketuk hatinya, membantu para mu'alaf, itu sudah ada di running text, nomor rekening, untuk, amal, kebajikan, bagi yang ingin, menyisihkan sedikit hartanya, untuk pembinaan para mu'alaf, di pondok pesantren Anaba Center, terima kasih sahabat, mudah-mudahan, bermanfaat, Jazakumullah khairan khasiran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, Terima kasih.